Ini kalau kita melihat sebenarnya rapat, kalau pertanyaannya adalah apa dasar, kenapa dilanjutkan, maka kita tidak bisa hanya melihat kepada situasi kemarin saja, bahwa diskusi untuk di DPR bersama dengan pemerintah, baik itu Mendagri dan Menko Polkam, dan juga dengan Sagas COVID, dan juga dengan KP Bawaslu, ini kan sebuah diskusi yang terjadi pada bulan Maret, April, dan Mei. Kalau kita ingat saat itu kita masih dalam proses lockdown sebagian, kemudian muncul konsep mengenai PNSB, dan kemudian muncul diskusi-diskusi yang terjadi. Bagaimana kita melaksanakan, ataupun apakah kita melaksanakan pindah data 2020 atau 2021, atau bagaimana. Jadi, berbagai opsi itu kan muncul kemarin pada bulan Maret, April, dan Mei, terkait dengan mengacu kepada kondisi apakah COVID-19 ini kapan akan berakhir, kemudian dengan melihat keuangan daerah untuk mensupport pilkada, kemudian dengan mengacu kepada bahwa pada bulan Februari tahun 2021, ada 203 dari 270 kepada daerah, itu akan menyelesaikan masa jabatannya, bagaimana proses recovery ekonomi yang terjadi, bagaimana proses pemerintahan yang akan terjadi, seandainya hampir 200, hampir 90 persen dari yang akan pilkada itu dilaksanakan oleh pejabat kepada daerah, kemudian bagaimana dengan proses yang terjadi di berbagai negara, karena kalau kita melihat di dunia saat ini, ada 71 negara yang melaksanakan, yang memiliki agenda pemilu, baik itu pilkada, pilek, pilpres, seperti Indonesia, dan dari 71 negara, 31 negara tetap melaksanakan di tahun 2020, tentu saja dengan berbagai modifikasi, dan modifikasi yang dilakukan, seperti perpanjangan masa waktu di pemungutan di TPS, memperkecil jumlah orang yang ada di TPS, atau memakai voting lewat post, atau voting lewat internet, atau kemudian adanya TPS khusus, jadi melihat itu, kita melihat kemudian kira-kira apa yang akan dilakukan untuk di Indonesia, dan ternyata dari diskusi bulan April, Mei, Juni kemarin, ya April, Mei, Juni kemarin, disepakati bahwa kita akan melanjutkan pilkada pada tahun 2020. Dan kan kemudian teman-teman tahu bahwa kita melaksanakan, kita tetap melanjutkan ya pilkada pada tahun 2020, kemudian PKPU V tentang tahapan diundangkan oleh KPU mengenai waktu-waktu yang baru, karena seharusnya kita tanggal 9 September kemarin sudah melakukan, eh, 23 September kemarin, eh, harusnya sekarang ya, 23 September, kita harusnya pencoblosan, kemudian itu berubah menjadi tanggal 9 September, dibuatlah PKPU 6 tahun 2020. Dan PKPU 6 2020 kemarin telah mengatakan proses pendaftaran tanggal 4, 5, 6 September 2020. Dan saya yakin teman-teman bisa melihat bagaimana ternyata pada saat pendaftaran kemarin, tanggal 4, 5, 6 September, dari 270 daerah yang melakukan pilkada, bawah selu menemukan 243 pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh Paslon dengan membawa masak. Meskipun memang di dalam ruang KPU, pendapatan protokol kesehatan itu dapat ditegakkan, tapi pada saat kita di luar kantor KPU berjalan dari kediaman kepada kantor KPU, kita bisa melihat banyaknya protokol kesehatan yang dilanggar. Dan itu saya rasa menjadi wake up call bagi kita semua. Dan itulah dasar kenapa kemarin berbagai rapat sudah dilakukan, baik di DPR ataupun di kantor korun kita lain. Bikin, Mas.